Ya ini kalau posisinya udah begini udah sama nih guys Dari depan juga Ini kita copot Ya seperti ini Ini kita copot juga Ya seperti ini Oke Maka sekarang semuanya sama-sama Nemploknya di lantai Disapannya dari depan Outputnya ke atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kang JR Channel Ya ini masih dengan pompa powerhead Aquila P1200 Ya setelah diadu dengan powerhead merek lainnya guys Di kelas yang sama Yaitu sama-sama 1200 Aquila P1200 ini masih terlalu tangguh nih guys Ya meskipun spek yang tertulis di kemasannya ini Lebih rendah dari spek yang tertulis di kemasan pompa-pompa 1200 merek lainnya Ya lagi-lagi spek yang tertulis di kemasan itu gak bisa jadi jaminan Ya entah siapa yang salah Aku tak tahu Ya mungkin harga ya guys Yang dua kali lipat lebih mahal Membuat pompa ini menjadi tak terkalahkan Oke Sekarang atas permintaan Dari penonton Kang JR Channel Saya hadirkan pompa Amara AM103 Ya ini guys Ini nanti kita akan betulkan dengan Aquila P1200 Karena pompa ini harganya hampir mendekati ya Dengan Aquila P1200 Am103 ini lebih mahal sedikit Tapi gak apa-apa Kita cek it out aja Siapa tahu ada teman-teman yang memerlukan perbandingan ini Untuk genre pompa ini Genrenya water pump atau WP ya guys Dimana untuk hisapannya itu dari depan guys Posisi hisapnya itu dari depan Dan posisi nempelnya itu di lantai atau di bagian dasar aquarium Jadi seperti ini Nemplok di bawah Sedangkan untuk model powerhead itu kan seperti ini ya Dia nempelnya di ding-ding aquarium Dan hisapannya itu dari bawah Akan tetapi sebenarnya aslinya sama aja guys Ya disini saya akan membuat semuanya sama Supaya terasa lebih adil ya pada saat pengetesan Ya ini kalau posisinya udah begini udah sama nih guys Nah ini kita copot Ya seperti ini Ini kita copot juga Ya seperti ini Oke Maka sekarang semuanya sama-sama Nemploknya di lantai Hisapannya dari depan Outputnya ke atas Jadi semoga pengetesan ini dapat memberikan jawaban Bagi kalian yang bimbang Memilih antara Aquila P1200 Ataupun AM103 Berhubung harganya gak jauh beda Oke langsung aja cek it out videonya Sampai selesai Dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys Ya untuk tes yang pertama Kita akan melihat kemampuan flow airnya dulu ya guys Untuk spektur tulisnya Amara AM103 Flow airnya itu 1200 liter per jam Sedangkan Aquila P1200 Flow airnya itu cuma 600 liter per jam Jadi perbedaannya adalah Dua kali lipatnya nih guys Oke guys Tes yang pertama Kita akan menyaksikan kemampuan flow air dari Aquila P1200 Ditang-tang oleh Amara AM103 Tes dimulai Ya ini sekali lagi Saya beritahukan untuk menghidupkan pomanya ini berbarengan ya guys Dan mematikannya pun berbarengan Ya kita kembali lagi Ke pengetesan Ini hampir imbang Terlihat berimbang Tapi disini AM103 lebih unggul sedikit nih Ya di stop dulu ya Kita akan hampiri dari dekat Oke Iya Seperti ini guys Ada perbedaan sedikit Amara AM103 lebih banyak dari Pada Aquila P1200 Oke kita tes sekali lagi ya Oke ini pengetesan yang kedua Dari testing flow air ya guys Tes dimulai Ya seharusnya Amara AM103 ini Kalau mengacu pada spesifikasi itu Dua kali lipatnya ya guys Perbandingannya itu 1200 melawan 600 liter per jam Tapi ini hasilnya Gak jauh beda Oke stop aja Iya terlihat Meskipun Amara AM103 ini Lebih unggul daripada Aquila P1200 Tapi perbedaannya gak terlalu jauh Jadi untuk kalian yang sudah menggunakan Aquila P1200 Dan ingin mengupgrade Pompa kalian dua kali lipat Lebih besar Tentu saja kalian tidak bisa Menggunakan AM103 ya Meskipun spektur tulisnya itu Dua kali lipat Dibanding Aquila P1200 Ya oke guys Selanjutnya kita akan melakukan Pengecekan Atau pengetesan Kemampuan dorongan air Ya ini bekas tanda Tes sebelumnya ya Amara AM1200 Versus Amara A1200 Disini itu 80 cm ya Disini 82,5 cm Ya kita akan Pakai saja Gak apa-apa Nanti kita akan lihat Selisihnya berapa cm Ya untuk spesifikasi Amara AM103 Mampu mendorong air Setinggi 1,6 meter Sedangkan untuk Aquila ini Cuma 0,7 meter saja Jadi gak nyampe 1 meter Dan ini 1,6 meter Oke guys Kita cekidot Videonya Eh pengetesannya Tes dimulai Wow Guys Gak jauh beda Ini guys Ya Lihat ya Ini hasilnya Tidak jauh beda guys Dari Aquila Seharusnya ini Tinggi banget nih Karena disini tuh Baru 90 cm Belum nyampe 1 meter Ya ini Punyanya Aquila Terlihat Gak jauh Oke Kita cekidot Sekali lagi guys Iya Ya hasilnya Masih sama Seperti tadi Dan gak jauh beda Ini guys Ya untuk Aquila tuh Kemarin disini tuh 94 cm ya Berarti Amara yang gak jauh beda lah Ini Selisihnya Hampir bisa dibilang Rata Karena selisihnya Seharusnya kan Dua kali lipatnya ya guys Minimal Dia sudah 120 cm Gitu Disampai situ tuh Ini gak nyampe Ini 1 meter pun Belum nyampe Ya oke guys Demikianlah pengetesan Dari Pompak Aquila P1200 Melawan Amara M103 Semoga bermanfaat Saya Kang Jair Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya guys Bye 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 bye